Oke, jadi ini Laravel versi 8, di mana kita akan coba untuk membahas tentang hal terbaru dari versi Laravel ini. Dan hal yang paling pertama akan kita cek adalah server requirement yang dibutuhkan oleh Laravel versi 8 ini. Teman-teman bisa cek di dalam dokumentasinya, semuanya sudah ada, dan teman-teman bisa memilih di bagian 8. Kita coba cek server requirements, dan disini kita akan menggunakan PHP versi 7.3 ke atas, kemudian beberapa extension yang kita perlukan, yang teman-teman bisa lihat disini. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstallnya, atau teman-teman bisa gunakan Laravel Homestead jika tidak ingin report untuk menyiapkan environment untuk bisa digunakan di dalam Laravel atau menggunakan report Laravel ini. Tetapi disini, kita sudah menyediakannya, teman-teman bisa menggunakan exam, docker, atau Laravel Valet, tinggal pilih. Yang jelas, PHP-nya sudah sesuai dengan kebutuhan dan beberapa extension-nya sudah aktif. Dan ngomong-ngomong soal PHP, kita juga akan menggunakan dependency manager composer, di mana versinya sudah masuk ke dalam versi 2 dalam video ini. Dan terdapat beberapa peningkatan yang cukup signifikan, di mana untuk menginstall framework Laravel ini bisa lebih cepat jika teman-teman menggunakan versi composer 2. Atau jika ada update di versi selanjutnya, bisa teman-teman coba. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstall composernya, dan kita bisa menginstall framework Laravel. Kita bisa scroll ke bawah, kita bisa gunakan Laravel Installer dengan menginstallnya secara global melalui composer. Atau kita bisa gunakan perintah composer create project. Dengan perintah seperti ini, maka kita akan secara otomatis mendownload framework Laravel di versi 8. Oke, mungkin kita bisa coba dengan menggunakan create project seperti ini. Kita copy. Dan di dalam command prompt atau terminal, bisa teman-teman ketikkan perintah tersebut. Atau bisa teman-teman sesuaikan di dalam suatu folder. Misal, disini saya akan coba buat folder code. Ternyata disini sudah ada. Kita bisa masuk code. Dan disini kita coba jalankan perintah tadi. Composer create project. Kita akan berikan dengan nama projectnya itu Laravel 8. Kita bisa tekan enter dan tunggu proses installnya sampai selesai. Oke, installnya selesai. Dan mungkin kita bisa masuk ke dalam directory Laravel 8. Dan kita bisa jalankan PHP Artisan Surf disini. Kita bisa buka di dalam browser. Oke, disini teman-teman bisa melihat. Terdapat halaman utama dari project Laravel. Ya, mungkin sedikit atau banyak berbeda dengan versi sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan apa saja yang terbaru di video selanjutnya.